Intro Taun lalu dihubungin sama Mas Riri, sama Mbak Mira Untuk cobain casting satu peran nih no Tapi belajar dulu ya Logat Makassar gitu Karena udah pernah bekerja sama dengan mereka di musikal Jadi saya gak mikir dua kali untuk ikutan casting itu Karena orang-orangnya saya udah tau udah nyaman Akhirnya saya dateng ngating tulus aja Udah saya dateng Nyata dua minggu sesudah itu Pas saya lagi traveling ke Ambon Baru mendarat di Pulau Ora ditelepon No, ini ya apa dapat perannya kamu jadi ucu dewasa di film Atirah gitu Pokoknya itu seneng banget Seneng banget dan film pertama Bareng sama Mira Resmana sama Riri Riza Dan dapat perannya juga dapat peran yang apa Dapat peran yang rasanya agak berat gitu untuk memerankan Tanggung jawabnya tuh gede banget ya Ya kayak gitu sih Menyenangkan Kesulitan bahasa Kesulitan aksen Kemudian kesulitan bergerak Tapi ada kamera itu juga susah Karena harus terlihat Seakan-akan kamera itu gak ada Nah itu kayak masih harus menyesuaikan diri lagi Karena biasa kan Kalau acting di panggung Di panggung besar Di panggung besar kan Gerakannya tidak terbatas oleh kamera Jadi semuanya penonton ada jauh disana Terus gerakannya tuh luas gitu Gerakannya lebar Tapi ternyata kalau di film itu Harus gerak yang dibatasin sama kamera gitu Jadi itu yang kesulitannya itu sih Itu sama logat Kalau di film Atira di logat Makassar yang saya susah Malu Itu tuh Ya kan Kan gak pedean orangnya Jadi kayak butuh proses banyak sekali gitu Untuk Masih butuh proses yang berkali-kali Untuk bisa Menerima Muka ada di Ada di layar gitu Termasuk Termasuk Kalau Lagi rekaman Denger suara sendiri itu juga malu Tapi harus terbiasa Harus terbiasa Jadi Apa ya Ini biasanya bikin gak pede itu Karena setiap kali denger suara Atau ngeliat wajah di Layar kaca Itu selalu Gue kurangnya ini Kurangnya ini gitu Jadi gak pede Jadi gue balik Oh Denger suara gue Suara gue itu ternyata gini ya Enak ternyata gini 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 Jadi gue lebih mikir positifnya Sama kayak nonton Kemarin waktu screeningnya Gue nonton Malu Tapi gue harus Malu nya tuh kayak Gila gede banget Gue gitu Kayak Gede banget Terus kayak Kadang-kadang kita Kayak ngerasanya Angle gue nih kayaknya Kayak disini Tapi sutradara Ngambilnya disini Yaudah gak apa-apa lah Mungkin Dia yang tak lebih tau Daripada gue gitu Tapi It's okay Gue sangat menerima sekali Bahwa itu sangat Sangat organik Sangat manusia Jadi gue menyukainya Jadi gue harus Bisa melawan rasa Malu dan gak pede itu Sub indo by broth3rmax